Assalamualaikum semuanya Mari kita lihat bahan-bahannya dan langsung masak Untuk bahan pertama yang kita butuhkan Disini aku desain pisang Untuk pisangnya sengaja udah aku buka Karena kematangan gitu ya teman-teman ya Ini kurang lebih aku butuh 5 biji aja 5 buah gitu Kita langsung aja potong-potong Kayak korek api gitu Kalau kalian pengen ngefrozennya agak lama Aku saranin dikukus dulu ya teman-teman ya Karena disini ini tuh kayak ngefrozennya Cuma seminggu atau dua minggu udah habis Jadi aku pake yang mentah aja Jadi kalau kalian pengen ngefrozennya agak lama Kayak sebulan dua bulan Aku saranin pake pisang yang udah mateng Atau pisang yang udah dikeringkan itu loh teman-teman Kayak salin pisang gitu Ini kita potong-potong seperti ini aja Ini tuh mirip kayak pisang lifting gitu Pokoknya kita iris-iris kayak gini ya teman-teman ya Untuk 5 buah pisang ukuran ini Kita butuh kulit pangsit kurang lebih 30 piece ya teman-teman ya Kalau di tempat kalian susah nyari kulit lumpia Aku saranin kalian beli online aja ya teman-teman ya Untuk linknya aku bakalan kasih di deskripsi box Aku bakalan tulisin lengkap disitu Jadi langsung aja di channel sana juga Selesai dipotong-potong semuanya Kalian bisa langsung aja sediain olesan Untuk olesannya disini aku ada 1 sendok makan tepung terigu Aku langsung aja larutin pake air biasa Ini kita buat agak sedikit kental gitu ya teman-teman ya Ini menurut aku udah cukup Kalau udah cukup seperti ini Kita langsung aja pinggirin Dan kita langsung aja potong-potong kulit lumpia nya Disini untuk kulit lumpia nya Aku pakai yang ukuran 22 cm Pokoknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku Kalau kalian butuh referensi beli ini dimana Karena menurut aku ini tuh murah dan kualitasnya oke banget Jadi langsung aja di cek secara juga Ini tuh gak di endorse ya teman-teman ya Bener-bener pure aku pakai sendiri Ini kalau kalian nyimpen kulit lumpia di dalam freezer Aku saranin didiemin dulu kurang lebih 30 menit ya teman-teman ya Di luar ruangan gitu Soalnya kalau gak didiemin Dia tuh bakalan taku banget dan gampang banget sobek Jadi kalau udah didiemin kurang lebih 30 menit Dia tuh bakalan hentur lagi kayak gini loh teman-teman Ini aku bakalan langsung aja bagi 4 Karena disini aku susah banget ngedapetin gunting Jadi aku bakalan potong-potong pakai pisau Seperti ini aja Pokoknya kita bagi dia jadi 4 gitu ya teman-teman ya Ini udah dibagi 2 Aku bakalan bagi 4 Kayak gini hasilnya Kalau udah kayak gini kita bisa langsung aja Bentuk-bentuk pisau ini Kita langsung aja siapin 1 lembar Kita ambil kurang lebih 1 helai aja Atau 1 biji pisang yang udah kita potong-potong Setelah itu kita langsung aja tambahin gula atau kental manis Disini aku bakalan tambahin gula aja Sejunggut aja ya teman-teman ya Kurang lebih Terus kita langsung aja linting kayak gini Kita linting habis aja Dipastiin di dalamnya tuh kayak gak ada gelembungnya gitu Soalnya nanti kalau ada gelembungnya Bakalan susah banget digorengnya Jadi kalau ada gelembungnya tuh Dia susah banget untuk dibaliknya gitu loh teman-teman Dan kalau udah kita langsung aja kasih olesan Aku bakalan ulangin sekali lagi Aku bakalan kasih pisang Yang udah kita potong-potong tadi Jangan lupa dikasih gula Ini dia gulanya Sejumput aja ya teman-teman ya Bisa pakai sendok Kalau kalian gak mau kotor tangannya Kalau mau ditambahin kental manis juga boleh Kalau gulanya udah cukup Kita langsung aja lipat Kita lipat dulu ke sini Setelah itu kita langsung aja gulung habis Kalau udah nyampe ujung Jangan lupa dikasih olesan Ini olesannya tepung terigu ya teman-teman ya Biar lebih melekat gitu loh Jadi deh pisang linting frozen ala restart RF Lakukan hal yang sama Sampai semuanya habis 30 lembar itu jadinya kurang lebih 4 bentuk Kayak gini ya teman-teman ya Aku saranin Kalau kalian pengen nyimpen makanan di freezer Biar awet Tempatnya harus tertutup kayak gini ya teman-teman ya Aku bakalan ngasih rekomendasi tempat makan Yang murah banget dan cocok Buat taruh di frozen gitu Ini tuh biasanya dipake buat orang jualan gitu Dan harganya murah banget 6.700 dapat 5 Untuk linknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi Aku bakalan kasih linknya disitu Ini tuh bisa disimpen dan bisa langsung digoreng Jadi ini langsung aja aku coba goreng ya teman-teman ya Aku bakalan kasih sedikit margarin Biar kayak ripiknya Maksud aku kayak lumpianya tuh kayak sedikit burih gitu loh teman-teman Sebenernya gak dikasih juga gak apa-apa Jadi optional aja untuk margarinnya Kalau minyaknya udah panah Kita bisa langsung aja masukin pisang lintingnya Kita goreng pisang lintingnya Sampai kuning kemasan atau kecoklatan gitu ya teman-teman ya Biar dia tuh kayak crispy Ini walaupun digoreng himpit-himpitan gak apa-apa Karena dia tuh kayak gak lengket sama sekali Dan jangan lupa sambil dibalik-balik terus Supaya matangnya merata Jadi ini langsung aja aku penuhin ya teman-teman ya Kurang lagi seperti ini Dan aku balik-balik terus Biar dia tuh kayak gak rawan gosong Soalnya kulit lumpia itu rawan banget gosongnya Jadi kayak sering-sering diaduk kayak gini ya teman-teman ya Dan ini menurut aku warnanya udah keemasan Udah mulai coklat gitu Ini langsung aja aku angkat dan tiriskan Dan ini dia hasilnya Setelah aku goreng Ini tuh satu resep jadinya banyak banget ya teman-teman Ya kalian bisa lihat Ini tuh jadi 4 box kontainer ukuran 650 gram Tuh dan crispy banget pastinya Ini langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Serius Ini tuh bener-bener kayak garing parah Dan pisangnya tuh enak kol ya teman-teman ya Jadi kayak ada gula-gulanya gitu Pokoknya buat kalian yang penasaran Langsung aja dicobain di rumah Terima kasih banyak buat teman-teman Yang udah menonton video aku sampai habis See you ya di next video Thank you, thank you, thank you Thank you Terima kasih.